Bismillahirrahmanirrahim Penyusunan pelepah seperti ini akan mengurangi perkembangan gulma Di sini kita lihat tadi ini kita sedang membawa pelepah Ini juga kita membawa pelepah Tadi ini pelepahnya sebenarnya ini sudah disusun Cuma saya saat ini sedang menerangkan sesuatu sedikit saja untuk kita bersama Kalau kita buat penyusunan pelepah seperti ini Gulma-gulma akan sulit berkembangnya Caranya sangat mudah Di saat kita telah membuang pelepah Pelepah yang sudah jatuh ini Ini kita bagi tiga Ini kita bagi sini Kita potong seperti ini Satu, dua Ini sudah terpotong di sini Ini kan sudah tiga Yang pertama ini Ini kita biarkan di sini Otomatis tertimbunlah pelepah ini sama rumput-rumput ataupun gulma yang ada di sini Yang ini Karena Supaya jangan mengganggu sama yang manis karena pelepahnya pun sudah panjang Ini kita taruh di sini Ya kita taruh di sini Nanti dia akan cepat lapu ataupun membutuhi Yang pangkalnya ini Ini kan pangkalnya ini Ini kita letakkan di pasar mati Kita taruh di sini Dan sebaiknya Anda usah kita terlalu kumpulkan Biar saja dia Langsung bersentuhan dengan tanah Supaya nanti dia cepat membusuk Otomatis dengan penyusunan pelepah seperti ini Gulma akan terhimpit Yang aturannya dia berkembang dengan mudah Dia tidak bisa Karena dihimpit oleh pelepah yang kita susun Kita lihat Ya Di sekitaran ini Seperti inilah penyusunan Pelepah yang kita buat Di kebun ini Dan di sini kita sudah lama Tidak mengadakan Pembersihan terutama peracunan rumput Paling yang kita bersihkan adalah di piringan saja Ini Yang priode yang lalu Kita lihat di sini Sudah membusuk Nah Ini priode yang lalu ini Sudah mulai rapuh Ya Jadi dengan cara seperti ini Insya Allah ini Banyak manfaatnya Pelepah kita nanti akan membusuk Dan lama-lama akan menjadi pupuk Mungkin ini saja Semoga bermanfaat Jangan lupa ya subscribe Like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh